assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya bapak ibu dimana saja bapak ibu berada semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat nah bapak ibu berjumpa kembali pada channel youtube desti hidayat untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dikutip dari laman jpnn.com yaitu tentang pengangkatan P3K 2024 dari honorer pakai TMT 2018 masalah tuntas nah bapak ibu bagaimana info lengkapnya bapak ibu dapat menyimak video ini hingga selesai namun sebelum kita ke info lengkapnya ada baiknya bapak ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar bapak ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya baik bapak ibu mari kita ke info lengkapnya nah bapak ibu untuk diketahui bahwa masalah honorer dipastikan tidak akan tuntas tahun ini nah bapak ibu lihat saja jumlah honorer yang masuk database BKN yang mencapai 2,3 juta belakangan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas mengungkapkan dari 2,3 juta honorer yang tersisa tinggal 1,8 juta namun ternyata bapak ibu angka ini masih tinggi karena formasi P3K 2024 yang tersedia hanya 1,2 jutaan nah itupun formasi tersebut terbagi untuk instansi pusat dan juga daerah padahal honorer terbanyak adalah honorer yang ada di daerah selanjutnya bapak ibu Dewan Pembina Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia Bapak Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah sebelum lahirnya PP No. 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja agar pemerintah menggunakan TMT atau terhitung mulai tanggal maksimal tahun 2018 jadi yang masuk itu honorer K2 dan Non-K2 dengan TMT 2018 kenapa 2018? karena itu tahun lahirnya PP Manajemen P3K kata bapak Sutopo kepada JPNN.com pada hari Rabu 15 Mei nah tidak seperti sekarang ujarnya pemerintah menggunakan database 2022 sehingga jumlah honorer membeludak itu karena yang bekerja satu bulan saja sudah dikatakan honorer nah bapak ibu kemudian bapak Sutopo juga mengatakan bahwa para pendatang baru itu usianya rata-rata usianya masih muda mereka seharusnya mengikuti seleksi CPNS bukan P3K yang diperuntukkan bagi honorer sebenarnya pemerintah pusat bisa berpatokan seperti kami jadi fokusnya kesisa honorer K2 dan Non-K2 pendidik maupun tenaga kependidikan sampai TMT Desember 2018 karena usia mereka di atas 35 tahun dan sudah tidak bisa ikut CPNS bebernya nah dengan cara tersebut lanjutnya sisa honorer K2 dan Non-K2 bisa cepat habis karena terkunci pada maksimal TMT 2018 sebab tidak ditambah yang baru sedangkan yang baru pun mendapat kesempatan untuk ikut seleksi CPNS harapan kami istilah honorer dengan skema pengkategorian dan seperti usulan kami bisa membatasi jumlah honorer selain itu upaya pemerintah untuk menghabiskan honorer di Indonesia bisa dicapai jika tidak dibatasi TMT tambahnya akan lahir kembali honorer-honorer di setiap periode pemerintahan nah Bapak Ibu itulah tadi informasi yang dapat saya sampaikan semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan juga membantu dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua nah semoga bagi Bapak Ibu semua yang sudah mengabdi lama baik itu honorer K2 maupun Non-K2 semuanya dapat terangkat menjadi P3K baik Bapak Ibu semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa untuk share video ini berikan like pada video ini klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya baik Bapak Ibu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati